Ya Allah Dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun Polresta Mataram mengembalikan 7 unit sepeda motor yang merupakan hasil curian kepada pemiliknya Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustafa mengatakan selain tidak dipungut biaya pihaknya juga menjamin pengembalian sepeda motor kepada pemiliknya ini dipastikan dalam kondisi baik dan layak digunakan oleh pemiliknya Mustafa menyebut pengembalian sepeda motor hasil kejahatan kepada pemiliknya ini sekaligus sebagai wujud Polresta Mataram dalam berbagi kebahagiaan kepada masyarakat khususnya pada momen peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia Kita tidak pernah menggunakan silahkan ditanyakan kepada warga masyarakat yang mengambil kita pastikan tidak ada ini itu tidak ada karena tadi saya bilang itulah bentuk perayaan 17 khusus Polresta Mataram bersama warga kota Mataram yang penting intinya suratnya lengkap Hari ini kita kembalikan 7 unit pilaran bermotor yang lain akan menyusul kemudian semua yang kita kembalikan pasti dalam kondisi lengkap ada SDNK dan BPKB kami juga menyarankan kalau nanti memang ini ada yang pajaknya mati dan sebagainya kami juga akan bersuruh membayar dalam artian menyelesaikan berkaitan yang kewajiban si pemilik motor Sementara itu salah satu pemilik sepeda motor mengatakan dirinya sangat bersyukur kepada aparat kepolisian Polresta Mataram beserta jajarannya yang sangat sigap dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang dialaminya Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Kapolres Mataram dan sepeda jajarannya yang cepat sekali mengungkap kasus pencurian motor yang terjadi pada saya dan Alhamdulillah motor ini kita ambil tidak dipungut biaya dikasih secara percuma oleh kepolisian Kapolres Mataram Naisarah, Lombok TV, Mataram